Untuk medali emas tambahan kembali disumbangkan oleh Yosi Honda di nomor 100 meter gaya bebas putri. Tima Kuatik Kepulauan Riau berhasil mendapatkan tambahan 1 medali emas dan 1 medali perunggu dari cabang olahraga Kuatik pada pekan olahraga wilayah Sumatera ke 11 Provinsi Riau. Tambahan medali ini kembali disumbangkan oleh atlet renang andalan Kepri, Yosi Honda dan Jovando Marcelo Wiranza di venue akuatik Rumbai, pekan baru, tempat digelarnya lomba pada kamis 9 November 2023. Yosi Honda kembali berhasil mendapatkan medali emas setelah menjadi yang tercepat pada nomor 100 meter gaya bebas putri. Pada nomor tersebut, Yosi berhasil mencatatkan waktu 1 menit 2,12 detik. Untuk medali perunggu yang disumbangkan Jovanda Marcelo Wiranza di nomor 200 meter gaya kupu-kupu putra dengan catatan waktu 2 menit 20,44 detik. Hari ini cabang renang menyelesaikan semua pertandingan dan kita memperoleh 1 emas 1 perunggu. Jadi keseluruhnya ada 4 emas, 4 perak, 3 perunggu. Alhamdulillah, ini mungkin cabang yang terbanyak mendapat medali yang kedua atletik. Mudah-mudahan nanti renang lebih berkembang lagi di Kepri dan ini lumbung, salah satu lumbung medali yang ada di setiap kejuaraan multi-event ini. Dengan tambahan medali tersebut, cabang akwati Kepulauan Riau sudah meraih total 11 medali. Jadi 4 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu. Dari Nugraha melaporkan dari Pekan Baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.